Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya ingin berbagi tutorial mengenai Cara analisis regresi Dan asumsi klasik Dengan menggunakan E-Fuse Sebelum lanjut pada video Dimohon like dan subscribe Bagi yang belum sebagai bentuk donasi Untuk channel ini Disini saya telah menyiapkan Sebuah data yang nantinya akan kita analisis Yaitu di file excel Ini ada 3 variable bebas Ada X1, X2, X3 Dan 1 variable terikat Y Dengan jumlah respondent Atau jumlah kasus sebanyak 100 Apabila melihat typicalnya Maka ini termasuk data cross-sectional Oke langsung saja Pertama kita buka E-Fuse Kemudian kita klik file New File, new Work file Kemudian ini kita ubah menjadi Unstructured atau undead Karena datanya cross-sectional Kemudian kita tulis Jumlah observasinya Sebanyak 100 Kita tekan OK Kemudian untuk memasukkan datanya Kita quick Empty group Atau edit series Kita naikkan 1 Nah Kemudian kita copy Termasuk nama variable-nya Ctrl-C Kemudian kita pastikan ke sini Tapi ini di atas Observasi Ctrl-V Sehingga nama variable-nya Ikut masuk Kemudian untuk Melakukan analisis regresi Kita tekan Quick Kemudian Estimation equation Kemudian kita tulis Persamaannya Y Ini variable terikatnya Kemudian C Konstantannya Kemudian X1 X2 X3 Atau variable terikatnya Tekan OK Di sini kita sudah Mendapatkan Hasilnya Alas Regasi Di hasil ini sudah termasuk Pengujian Autokorelasi Sehingga di sini selalu muncul Darbin Watson Statistic Oke Kemudian bagaimana Cara kita melakukan Pengujian Hidrokodastisitas Maka klik View Residual Diagnostik Kemudian Hidrokodasticity Test Nah di sini Dalam kotak ini Kita bisa memilih Pengujian apa Yang akan kita gunakan Misalkan Kita akan melakukan Dengan uji White Kemudian Klik saja White Kemudian OK Maka ini sudah Ada Dimana ada Variable Quadrat Dikuadratkan Kemudian ada Interaksi X1 X2 X2 X3 Nanti Kemudian juga Ada yang Variable Bebasnya Ini Susu persamaan Uji White Kemudian untuk Mengetahui Ada Atau tidak Hidrokodastisitas Dilihat dari Nilai observasi Kali R Square Atau nilai observasi Kali koefisien Determinasi Di sini ada Probabilitas Di sini Ini Karena lebih dari 0,05 Maka ini Tidak terjadi Hidro Oke Selanjutnya Bagaimana Kalau kita Akan menguji Multikolonialitas Misalnya Kita akan Melakukan Uji Multikolonialitas Dengan melihat Nilai Variant Inflation Vector Maka kita Klik View Kemudian Coefisien Diagnostik Nah Di sini ada Variant Inflation Factor Kita klik Maka Ini sudah Ada Muncul Ini kita Lihat Di center VF Ini semua Kurang dari 10 Sehingga Dalam model Tidak terjadi Multikolonialitas Multikolonialitas Oke Demikian Detail dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih